Kita nggak bisa menilai orang hanya dari tampilan. Itu paling penting. Belum tentu mereka yang berhijab lebih baik akhlaknya dan tidak berhijab. Belum tentunya tidak berhijab, ibadah amalnya juga lebih kurang. Itu betul, itu betul. Jadi, let's say... Who we are, kan? Untuk ngejudge. Let's say... Itu ya, aku tadi berguru sama Alia, gue mau bilang kayak mana ya. Karena ini kan sesungguhnya adalah topik yang paling sensitif ketika kita ngomongin ke orang. Tapi aku senang, aku senang. Karena dengan begini, ya tadi aku bilang tadi, kita kalau berteman, bersahabat itu harus saling mengingatkan dan kebaikan. Saling doa dalam kebaikan, Enji tadi doain aku. Maka ada gambar muka aku berhijab ya. Mungkin Insya Allah suatu hari ketemu lah itu deh. Nggak tahu kapan. Karena kapan atau... Assalamualaikum sahabat kema. Ya Allah, hari ini kita tayangan jelita, ya kan Al? Iya. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol apa hari ini ya? Cuma kan kita harus nungguin Mbak Indira. Iya. Nggak biasanya ya, dia telat. Abis ngeja kali ya. Biasanya selalu on time, tapi kali ini dia telat. Tapi sebelum dia datang nih Al ya, sesungguhnya nih gue... Gimana sih menurut lu kalau gue tuh ngajakin Mbak Indira berhijab? Gak tahu ya, kalau menurut gue kan berhijab itu personal sifatnya. Apakah kita bisa memaksakan ke seseorang atau enggak? Nah, itu perlu kita dalami dulu nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang lagi. Halo. Waalaikumsalam. Sista-sista aku maaf ya, telat. Seperti biasa kan kalau kerja kita kulih ya. Jadi kalau bos belum pulang, kita nggak boleh pulang. Nggak biasanya soalnya dirimu telat, kan? Dan macet perjalanan macet. Biasanya kan miss on time kan. Dupanya malah, tapi lebih duluan ya. Kalau kita udah lima menit terlambat. Cari-cari. Dimana? Dimana? Kemana ya kan? Mohon maaf kali ini aku yang terlambat. Wah banget. Lagi ngobrol apa sih kalian? Ngobrol apa ya? Tapi kan kita harus terbuka ya Al. Nggak boleh kita ngomongin di belakang Indira. Tadi aku lagi ngobrol sama Angie. Terus Angie punya sebuah wacana. Coba diceritain sih. Apa nih lempar-lepar? Enggak. Kalau kita kan udah bersepakat bahwa semua harus diceritakan di depan dan tidak boleh di belakang. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Sebelum Indira datang tuh aku lagi kepikiran nih. Tapi Mbak Indira jangan marah. Enggak dong. Aku nggak pernah marah kan. Tiba-tiba pokoknya di satu shalatku aku tuh teringat gitu loh. Pengen banget ngajakin Mbak Indira tuh. Apa tuh? Ngajakin apa sih? Berhijab. Iya. Subhanallah. Dalam shalat, Angie. Kamu terinspirasi itu ingat aku gitu ya. Cuma aku minta saran sama Ali. Aku pengen ngomong ini. Cuma kok kayaknya gimana gitu ya. Kan aku nggak mau menggurui. Apalagi Mbak Indira jauh lebih tua dari aku. Kan aku bilang ke Angie. Kalau berhijab itu kan personal sifatnya. Terus kan kita tidak bisa memaksakan hal tersebut ke seseorang kan. Tapi alangkah baiknya kita ya udah. Kita sampaikan. Sampaikan aja gitu. Kita ya sahabat. Kalau ngomong sama Mbak Indira, Memang pemilihan kata. Dan kamu harus cepat dan benar. Dan agar semuanya tidak salah lisan. Kayak ujian loh. Mereka kalau ngomong sama aku kayak ujian gitu. Pelahan tapi pasti. Itu udah nggak tahu nih. Mengambil serut dari mana ya kan. Udah ke kanan sedikit. Ke kiri sedikit ya kan. Pokoknya. Jadi tadi kita sempat diskusi sedikit gitu. Gimana ya kalau ada wacana seperti itu. Aku berhijab ya. Ya sendiri. Subhanallah. Sebenarnya itu pengen loh, Angie. Sebetulnya dari hati kecil siapa sih yang nggak pengen. Katanya kalau muslimah tuh kita wajib sebetulnya. Tapi memang mungkin dalam perjalanan hidup. Katanya. Katanya ya. Orang itu kalau memang sudah menemukan hidayahnya gitu. Sudah terpanggil. Itu akan otomatis ya. Itu benar sih. Kan mungkin Angie juga ngalamin itu ya. Tiba-tiba ada satu pengalaman. Tak apapun lah itu. Tapi kemudian menemukan hidayah. Akhirnya menjadi lebih baik. Justru dinaikkan derajatnya dengan mungkin berhijab. Kemudian Angie juga sekarang jadi. Hafiz Quran ya. Hafizah Quran. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Aku bangga loh, Angie. Tadi kamu bilang kamu ingat aku di sholatmu. Berarti nama aku kamu sebut dengan sholatmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terpilihan gitu. Terpilihan. Iya sih. Benar-benar banget. Sebenarnya dulu tuh pernah ya, Angie. Aku tuh ngalamin yang setiap di bulan Ramadan itu mencoba untuk berhijab. Itu pernah sempat ngalamin di beberapa tahun gitu. Tapi aku terus terang ya. Ini mungkin pengalaman pribadi aku ya. Aku selama berhijab itu, Angie. Aku tuh ngalamin yang paling hebat apa tau nggak. Kerontokan rambut itu hebat banget. Rontok banget. Rambutku berapa tahun tuh rontok. Sampai benar-benar aku kalau bangun tidur tuh rambut di tempat tidur tuh banyak gitu. Dan aku sampai tanya sama dokter. Apa ngaruh ya karena aku berhijab di sholatmu? Kemungkinan bisa. Karena kan memang mungkin rambutku tebel. Iya betul. Nggak biasa tertutup, ditutup gitu kan. Jadi salah satu faktornya mungkin bisa dari situ. Tapi bisa cerita itu, aku juga mungkin merasa bahwa ketika nanti aku memutuskan suatu hari untuk berhijab, Tentu aku punya tahun jawab bukan hanya soal tampilan hijabnya. Tapi hanya ada tahun jawab lagi yang namanya tahun jawab moralku. Gitu betul. Mudah-mudahan kalau memang sudah sampai disitu aku harus bisa istiqomah gitu. Karena aku lihat banyak sekarang, teman-teman ku aja aku lihat. Yang memutuskan berhijab bukan karena sebetulnya, bukan karena alasan tanda kutir ya. Alasan panjil atau hati. Tapi karena, maaf kayak tadi aku bilang. Rambutnya udah mulai rontok, beruban. Wanita yang usia 40-an mulai beruban. Yang tadinya mungkin dicet lama-lama rambutnya karena banyak kimia rusak kan. Jadi rontok. Udah nggak bisa dicet lagi. Dia menutup dengan hijab. Jadi nawaitunya itu bukan menutup aura. Nah jadi niatnya berangkat dari situ. Tapi bad hair day gitu ya. Niatnya nih berangkat dari situ kan. Sementara kan kita juga tahu. Sebenarnya kalau kita berniat berhijab itu kan kita menutupi aura terutama ya. Kalau aku sih ngeliatnya ketika kita masih menarik justru kita tutup aura kita. Mohon maaf kalau anggaplah suatu hari aku musuh yang berhijab. Usia aku udah 60. Sebenarnya aku udah nggak menarik juga. Misalkan gitu ya. Tapi ada tutup aura kan kalau sudah justru. Nggak perlu ditutup. Nggak pernah ditutup. Nah makanya itu. Setelah di atas 65, di atas 70 gitu udah nggak perlu ditutup. Iya mungkin sudah tidak mengandung syahwat. Tapi tadi menarik loh. Mungkin sahabat kimia ada yang tahu juga. Cara merawat rambut yang dipakai di hijab seperti kita. Jadi memang apalagi yang mungkin ya. Enjin ngalamin gitu juga nggak sih? Malia sempat rontok nggak sih gitu. Kalau aku rontok hebat soalnya. Bener-bener rontok yang digini tuh copot sama hijab-jabat. Segerambel-segerambel gitu. Jadi memang sebenarnya sih niat untuk berhijab itu kan. Bener ketambah Indira itu loh sis. Dari hati. Betul. Nah harus isti koma kalau kita udah mau seperti itu. Kita harus ada di jalan itu udah. Jangan nanti kayak jalan tol. Buka tutup-buka tutup kan. Ada keluar kiri, keluar kanan, peli. Karena masih pengen ini rambut gue indah banget loh. Ya kan. Ini leher gue jenjang sekali. Bener. Bener. Nah terus tiba-tiba bagian dadaku. Sebenarnya kalau pakai baju yang off shoulder tuh. It's going to look great. Ya kan banyak yang gitu kan. Ada yang gitu kan. Tapi emang kalau aku sih mbak ini pengalaman aja sih. Ketika emang akhirnya aku merasa bahwa Allah banyak banget menutup aibku. Kan tau sendiri jenina sonatnya mandahulu kalah kan. Jangan disebut ya. Dan ternyata emang akhirnya hijab ini juga mencegah sikapku. Ya kan gak mungkin alaku dengan berpakaian begini terus aku kayak dulu lagi gitu kan. Pulang jam 5 subuh. Ya harusnya sholat subuh malah baru pulang. Tapi dulu pulang jam 5 subuh sholat gak bisa itu? Itu mah belum pernah sholat mbak In. Jadi waktu jaman dahulu ya boro-boro ingat. Ya azan gitu loh dengan cuyek aja. Itu pun pulangnya kalau gak ditarik Alia belum pulang-pulang. Kok aku gak diajak sih loh. Kita jaman itu aku yang suka ngingetin. Sungkan coangnya ngajak. Jadi tuh akhirnya berpikiran bahwa oh. Niatnya yang pertama adalah karena Allah. Ketika aku kan di dalam sana kan lama ya mbak Innya. Terus mempelajari juga fikihnya Alquran tuh apa. Nah ya mudah-mudahan hijab ini bisa menjaga sikapku juga gitu. Nah kalau rontok rambut itu sih udah hal yang pasti terjadi mungkin ya. Iya bener ya Ji ya bener ya. Artinya bukan aku sendiri yang ngalamin ya. Tapi memang mungkin aku juga merasa aku ini orang yang kurang beruntung dibanding kalian berdua ya. Karena kalian di usia yang lebih muda dari aku aja kalian sudah menemukan hidayah itu. Katanya hidayah itu bukan didapatkan tapi dicari kan. Betul. Aku juga pengen mencari hidayah itu. Tapi yang paling penting sih kalau buat aku mbak ya. Selain nutup ya memang bahwa ini ditutup betul kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslimah ya. Tapi yang paling penting ya kita selalu bermuasabah ke dalam gitu kan. Iya betul. Kita mempelajari ke dalam terus gitu membaca ayat-ayat ke dalam. Ini juga yang lainnya juga gue bilang kapan lu fullnya gitu kan. Iya insya Allah segera mendapatkan hidayah itu. Akhirnya masih jenjang. Akhirnya jenjang. Aku tuh konsisten begini terus kan. Akhirnya jenjang. Iya betul. Artinya gini. Kita ini kan rambut pasti indah ya. Karena kan kita pernah ikut kompetisi lah Putri Indonesia. Udah pasti tuh yang mau dia apain pun pasti cantik. Dan ketika aula uji kita. Lu udah gue kasih rambut cantik dengan. Lu sanggup gak sih? Gue tidak mengirikan lah gitu kan. Itu gak mudah mbak. Betul. Kadang ada kalanya juga aku tuh kalau misalkan dalam kamar mandi ya. Dengan rambut aku yang dulu panjang kan. Mbak Indra tau kan. Itu di belah samping. Iya terus dibikin ini. Iya gitu kan. Ada rasa tertantangnya. Duh ini 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 ya kan. Nah tapi itulah mungkin ujian seorang muslimah ketika dia akan berhijab. Memutuskan ke berhijab. Ini keindahannya luar biasa loh. Keindahannya ditutup. Nanti disisakan untuk yang berhak. Iya iya. Adakah? Adanya jangan menyimpan ke situ ya. Nah terus ini masalah hijab nih ya. Nah tapi ternyata ketika kita udah jalanin. Mbak Indra tau kan disana tuh panasnya na'udzubillah ya. Dan ketika kita. Lu kan udah pernah kunjungan gue kan. Iya iya. Yang cuma kunjungan di emperan dekat got gitu kan. Panas. Dan panasnya luar biasa. Dan berkurudung pula kan. Nah itu ujiannya luar biasa Mbak Indra. Pasti pasti. Tapi ketika misalkan memang sudah dapat hidah ya. Itu semua terontokkan dengan kecintaan kita kepada Allah. Pasti pasti. Aku yakin juga itu sih. Aku yakin lah. Makanya aku selalu bilang aku nih yang belum beruntung gitu ya. Gak tau lah. Tapi kenapa Mbak Indra? Mudah-mudahan suatu hari gitu. Aku bisa menemukan. Bukan aku gak mencari ya. Menemukan tapi saya gak tau. Kan namanya Hidayah bisa ketemunya bisa dimana aja. Kapan aja kita gak tau kan gitu kan. Tapi aku lebih menghargai Mbak Indra loh. Daripada misalkan. Ada yang akhirnya yang tadi Mbak Indra bilang. Mau pakai kerudung itu cuma buat tren. Ya karena banyak banget. Aku tuh yang temen-temenku sendiri gitu. Yang memutuskan itu. Aduh gue udah capek. Rambut gue rontok. Dicek terus udah rambut gue jelek. Jadi sekarang gue tutup. Terus mohon maaf juga. Kan perempuan di usia yang masuk ke 40 ke atas. Mulai jadi makin gemuk. Akhirnya dia pakai baju mau yang longgar. Dulu waktu ke silangsi mau yang ketat-ketat. Begitu udah gemuk. Akhirnya gue pakai baju muslim aja deh. Kan longgar. Tapi itu ujiannya loh. Nah makanya kayak gitu-gitu kan ada juga. Nah buat aku pribadi. Nah wajudnya beda ya. Nah buat aku pribadi. Daripada aku begitu gitu. Aku harus lebih baik memutuskan ketika memang aku terpanggil gitu. Kan gak usah nunggu aku sampai misalnya rambut udah ubanan. Gak bisa dicat. Rusak. Badan udah melar baru. Buat apa juga gitu kan. Menurut aku ya. Ini Mbak Indira tuh bukan yang bilang dia benar. Kalau dia salah juga salah. Cuman ya kadang-kadang kan misalkan kita punya bodi bagus. Iya. Terus sementara kita pakai baju yang harus sampai kesini-kesini kan. Masih muda kita kan gitu tuh. Masa muda kalau sekarang udah mulai deh kan. Terus harus pakai baju itu yang menutupi bagian belakang kita kan. Itu gak mudah loh. Benar-benar. Dibandingkan dengan orang yang mungkin punya postur yang tidak begitu. Jadi lu liatnya gini. Ketika orang itu punya rambut indah. Bodinya bagus. Terus dia nutup. Itu sebahana Allah. Betul. Kelebihan yang harus dia tutupi itu loh. Kelebihan yang dia tutupi. Manusia kan kecenderungan sifatnya punya kelebihan untuk ditonjolkan. Kan gitu kan. Itu sifat manusia gitu. Ya tapi apapun ini. Aku juga percaya bahwa manusia itu kadang-kadang mungkin tidak cukup dinilai dari hanya tampilan fisik ya. Aku yakin. Banyak juga aku yang berhijab yang dalam kandung kutip akhlaknya tidak sebaik tampilannya. Nah itu dia kadang-kadang aku suka sedimbahin ketika orang yang berhijab. Tapi dia tuh nyela-nyela orang. Banyak ghibah juga. Bahkan membicarakan orang yang gak berhijab aja menurut aku itu ghibah. Makanya tadi gue gak ghibah tadi ya. Makanya aku tadi tanya. Kalian ngomongin apa? Kalian kan bukan ghibah. Kalian kan pengen ngajak aku. Itu lain loh. Kalau ghibah kan kita membicarakan kekurangan orang. Dan kita tidak mengatakan sejujurnya ketika orang itu datang. Nah itu dia tuh. Bener gak? Kalau gue kan bilang sama Alia, Mbak Mbak Jirah datang juga pasti kita ngomong. Walau pun agak bingung kan dia. Malah lempar-lepar aku liat kiri liat kan. Iya. Soalnya sama Doro Putri Satri. Masya Allah. ya kalo Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu suri merasa ini orangisan nombong jowo. Ini menantang aku sepuh gitu itu. Iya, kerato nah asli atau gimana. Ya Allah sebenarnya gue jadi merasa aduh. Oh kadang aduh! Tapi any how sahabat kemak, pada pembahasan sore ini jelita jelang 50 tahun ini. Ya kita kan memang saling mengingatkan. Iya dong harus, harus. Karena teman yang banyak, wa inilah kebaikan. Karena teman yang tidak baik adalah dia akan mendorong engkau terus sampai jatuh ke dalam lubang kehancuran. Tapi aku senang gini loh, misalnya Angie kan mengajak Mbak Indira tapi dengan cara yang baik dan santun dan lembut. Kan ada yang justru menyinyiri temannya yang belum pakai. Maksudnya bukan cuma gibah ya Mbak. Lu dosa begini? Eh lu tau gak sih kalau misalnya gak ditutup kan begini loh nanti dibakar api neraka apalah itu. Nah ini tuh mengajaknya secara baik gitu kan tetap santun dan tetap menghormati bahwa kita masing-masing punya pilihan. Dan yang penting no judging sih. Kan kadang-kadang kita gak pernah tahu gitu loh orang itu tidak berbusana syarih atau tidak berhijab dengan sempurna karena apa? Ada alasan kan dibalik setiap keputusan. Nah apa mungkin keluarga besarnya atau mungkin ya alasan apalah yang mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Ya setiap orang punya alasan untuk berbuat atau memutuskan sesuatu. Tapi aku juga yakin sih Angie bahwa ya tadi aku bilang gitu kita gak bisa menilai orang hanya dari tampilan. Itu paling penting. Belum tentu mereka yang berhijab lebih baik akhlaknya dan tidak berhijab. Ya benar. Belum tentunya tidak berhijab ibadah amalnya juga lebih kurang. Itu betul. Jadi ya let's say. Aamiin. Ketemu lah itu dan gak tahu kapan. Karena kapan atau gimana itu cuma Allah yang tahu kan gitu. Yang penting sekali memutuskan pakai hijab. Jangan pernah dicotong. Istiqomah itu. Itu loh Angie. Ternyata itu berat loh. Bener banget. Gak mudah loh. Apalagi ketika lu merasa dirimu makin seksi. Ya kan sementara lu sudah berkerudung nih. Yang pasti kalau kita mbak umur gak mungkin makin seksi ya Angie? Gak mungkin. Bagaimana kita? Bagaimana gak mungkin. Aduh. Tidak mungkin. Mungkin juga sih. Kan gak tergantung bagaimana. Karena aku kadang-kadang kalau misalkan mau keluar terus aku lihat ya kan. Baju aku yang 20 tahun lalu masih muat. Masih kepingin gitu. Tapi memang akhirnya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maksudnya biarkanlah apa yang aku punya ini buat tau lah gitu kan. Nah dan akhirnya juga ya begitu berproses juga sih Mbak Iin. Dan mudah-mudahan aku doain Mbak Indira mendapat hidayah. Amin. Selamat kembali doain juga ya. Semoga ditemukan. Karena udah pasti cantik banget. Masya Allah. Dan kayaknya sih pasti muda jodohnya loh. Amin. 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 Amin dong. Amin. 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 Oke. Jangan lupa tonton video kita. Like. Like. Subscribe. Share. Dan komen juga. Komen juga. Oke. See you next time. Assalamualaikum.